Warga di pesisir pantai Lancok Aceh Utara mengaku tak tega melihat ratusan imigran asal Rohingya yang terobang ambing di tengah laut karena mesin mati. Mereka kemudian memprotes petugas berwenang yang awalnya akan menarik para imigran menjauh dari daerah tersebut. Para imigran kini tinggal sementara di bekas kantor imigrasi. Ratusan warga etnis Rohingya tinggal sementara di bekas kantor imigrasi Belang Mangat Lok Sumawe Aceh. Sebelumnya mereka sempat terobang ambing di kapal selama beberapa hari. Kapal tersebut akhirnya ditarik ke pantai Lancok, kecematan Syem Talira, Bayu, Aceh Utara, Kamis 25 Juni 2020. Hal ini dikarenakan desakan dari warga setempat yang merasa iba dengan kondisi mereka. Dikutip dari srembinews.com, Sabtu 27 Juni 2020, total jumlah pengungsi adalah 100 orang yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Mereka kemudian menjalani rapid test untuk mengetahui ada gejala virus corona atau tidak. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara Amir Syarifuddin SKM, Jumat 26 Juni 2020 menyebutkan para imigran menyatakan aman dari penularan COVID-19. Kendalitas menunjukkan non-reaktif, warga Rohingya tersebut tetap dipantau kondisinya. Amir menambahkan pihaknya terus menunggu langkah selanjutnya dari pihak imigrasi untuk penanganan terhadap mereka. Sebelumnya petugas perwenang sempat menarik kapal yang mayoritas berisi wanita dan anak-anak itu menjauh dari daerah tersebut. Namun keputusan itu kemudian ditentang oleh warga setempat. Mereka lalu berinisiatif mengevakuasi para imigran. Beberapa warga bahkan menangis ketika melihat kondisi para imigran tersebut. Kapal itu kemudian ditarik ke pantai oleh kapal nelayan, diawasi oleh petugas. Petugas yang terdiri dari TNI, Polri, BPPD Aceh Utara, petugas kesehatan dan imigrasi, kemudian bersiaga di tepi pantai. Aksi masyarakat pesisir itu kemudian disabut haru oleh warga Rohingya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!